Intro Intro Yo guys Bersambung 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 Yo guys Bersambung Dan Disini kita akan melakukan lagi Karai kita di Orang ke-19 Serpuit Sepang Malaysia Dan Disini kita sudah berhasil Mengklaim Juara Dunia Kelas Moto2 Dan Ya kita Hanya memandukan sahaja Karena tidak perlu Melangkiti Tidak perlu Apa-apa lagi Kita hanya menunggu Tawaran dari kelas MotoGP Agar bisa naik kelas Kasta Ke kelas DGP Kemarin itu ada tapi dia mengundurkan dirintah kenapa padahal kita sudah jara dunia oke tidak apa-apa sutriknya agar ini 49 derajat dan sudah hanya 31 derajat ketika kita akan menggunakan hard hardwending saja eh hard hard saja dan untuk cekrar yang depan dan belakangnya cekrar yang depannya kita akan ganti ini di luar 170 dan cekrar yang belakang ini tidak usah diganti nanti dan nasi kita menulis saja seseris sesi war update sejadis mototruh manisya belakang pada kali air gapnya master scooter kalistio petting tonyar bolino aren kani dan pedro gustav berada di front row son kiai chantra jairiksen dan jergena brado berada di posisi 9 son kiai chantra ogura dan juga tonyar bolino masih berpeluang untuk bisa menjadi duara dunia dan ngembak kembali jui aduh aduh kelas motopi ini banyak sekali banyak yang tidak seperti kelas motor 3 dan juga motor jik ini bug dia kelima atau yang keenam kali ya di kelas motor 2 yang tiba-tiba saja rider nya nabrak dinding cuy waduh aduh aduh semoga saja motor kita masih bisa diperbaiki dan bisa menantikan baloto dan sekarang kita mulai saja dan sekarang kita mulai saja seseres motor tu manisyan grand rings pada kali kelas motor tu manisyan grand rings pada kali kelas motor jik dan kelas motor jik dan kelas motor jik dan kelas motor jik dan kelas motor jik gue berada di posisi ke empat untuk masuk scottersi seperti yang dia masih bisa untuk merebot dua terbaik karna kan ya kita tidak saja nanti oke kali ini kita justru mana kita melorot ke posisi ke semilan dan juga posisi ke sebelas oke kalau memang dia tidak apa-apa kita melorot dan itu bisa mengembang ke posisi kita dan kita harus dituru Sikungan keempat circuit sepang Malaysia Kita di belakang oleh Pala Mark Lidias yaitu Sandlowas Dan rating kembali kali ini akan tidak bisa Mengopertek mereka satu per satu Kita menjadikan ini yang bagus sekali ini Air Derming Cukup berani mengopertek mereka berdua Yaitu Ogura dan juga Satu kembali bagi sehidupat Siapa namanya Pejarin Al-Qobah Dan kita berhasil mengopertek dia Yang berhasil mengikuti jika kita Saat kita masih di team 2 Kali ini kita diopertekkan oleh Ogura, Jernal Koba Masih berada di posisi 10 Dan rating kembali kali ini Dan tidak bisa mengopertek Sandlowas dan juga Mempertahankan dari sarang-sarang Jernal Koba Dan rating kembali kali ini Takus kali kita berhasil mengopertek Sandlowas dan juga Bangun sekali kali ini Air Derming bertarung Sama Petro Pusta dan Derming Terkenal Maruti Live rating kembali kali ini Sangat berdasar sekali Jernal Koba mengopertek kita Live rating kembali kita Sedikit keluar jalan Tidak apa-apa Ini tetap tidak terjatuh Kita pembat Masih mengopertek kita Beradaan kita Berhasil kembali Dan kita hampir terjatuh Karena kita Mengingat Jeffrey Yang sangat mungkin Untuk kita tidak terjatuh Tapi kita semua Merasuk Di posisi 17 Di belakang Arnbert Alinas Dan di resumen korsi Live rating kembali kali ini Ada pembalat yang menghadang kita Ini membuatkan kita harus Melebar kembali Karena kita lupa Menuruhkan diri Jadi kita harus Menuruh dulu Oke kali ini Kita berhasil di posisi 16 Live rating kembali Kita berhasil merangsa Ke posisi 14 Karena di top pick Kita mempunyai keguguran Oleh pembalat Lain C Albert Alinas Dan juga Ogura Laka setiap kita Akan kita bisa mengopertek dia Oke Mulusat dia Operting Ogura Diam dan sampai terlalu kasar Lalu Namun sekalian Dan mengopertek Tony Arbolino Dan juga Kogura Namun saya Yang kita justru Malah diopertek kembali Oleh pembalat Yang kita berhasil Gondak-gondak Dari Yaitu Ogura Dan juga Tony Arbolino Oke Kalian Kalian Kamer Balbiar Ingin mengopertek Kita juga Namun saya Kita berhasil Menlik penceranan Dari Kamer Balbiar Oke Kita berhasil Kembali Mengopertek Ogura Dan juga Kita harus Terjatuh Kali ini Waduh Waduh Oke Tidak Lapa Kita terjatuh Kembali Karena Ternaluh Ambisius Untuk Mengopertek Tony Arbolino Ini membuatkan kita Sendiri Yang terjatuh Oke Tidak Lapa Masih Banyak Banyak Tersisa 10 detik Kita Tertinggal Alonso Lopez Yang Terada Di Posi Ke 20 Yafan Apakah Sudah Mengamankan Juara dunia Jadi Kita Tidak Terlalu Masalah Berjala Kita Terjatuh Agar Tidak Bisa Menentukan Ters Lagi Karena Kita Sudah Menjadi Juara Dunia Dan Sudah Aman Dan Kita Tidak Mendapatkan Poin Sama Sekali Meskipun Saya Sangat Ingin Menjadi Juara Karena Saat AC Ini Kita Hanya Satu Kali Mendapatkan Juara Yaitu Saat Di Reis Tyron Kemarin Itu Pun Ya Cukup Kemas Kita Bersaing Sama Pembalat Menterpani Yaitu Tan War Bainer Dan Kayi Jon Berada Di Positif Pertama Pertanya Kita Menyeret Rifal Kita Yaitu Dan Arbol Lina Bida Dan Juga Orang Yang Baru Dibak Minta Saja Tidak Tersebar Karena Kita Sangat Sangat Bidak Lisan Haja Tidak Tau Saya Kenapa Kita Tiba Saja Ron Tidak Ter Berfungsi Dan Juga Saya Tiba Tiba Timbar Bismillah Itu Menyeret Saya Salah Mereban Hard Hard Saya Menggunakan Medium Hard Atau Hard Medium Saja Jadi Karena Pendepan Kita Yang Tiba Tiba Saja Memuji Dan Tiba Tiba Balik Danya Memang Si Ron Saja Itu Sangat Tidak Terlalu Saki Tapi Mengaktifkan Hati Saja Karena Ada Peluang Di Pemeraikan Podium Di Jadal Tama Ada Ron Saja Orang Kalian Di Masa Skuter Berada Di Posisi Pertama Dan Jura Semoga Korusi Dan Alon Solopis Berada Di Posisi 27 Dan 28 Dua Pembalap Tidak Bisa Menandikan Balapan Lagi Sedangkan Untuk Hal Kanan Berhasil Menjadi Pas Dengan Dua Menit Sepuluh Detik Cui Rekan Menandai Tidak Menajar Mereka Tapi Saya Pikir Tidak Bisa Karena Tersisa Tinggal Dua Lagi Dengan Menusah Dua Lagi Apalagi Kita Tinggal Sebelas Detik Saya Pikir Mustahil Berada Di 20 Besar Apalagi Ya Memang 20 Besar Tapi Masuk Saya 28 Atau 27 Yang Tidak Terakhir 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 Tidak Tidak Bisa Menunjukkan Balapan Jadi Kita Positif Paling Beraka Oke Tadi Ini Orang Kane Dan Masa Sekutu Sepertinya Lagi Berduel Di Posisi Pertama Dan Juga Jauh Dik Set Sepertinya Kita Menyerah Mereka Juk Nanti Karena Untuk Apa Senior Orang Gemi Yang Tidak Meladikan Dominas Nom Lagi Untuk Tapi Untungnya Kita Bisa Menjadi Juara Bim Jadi Kita Akan Menarik Minat Dulu Untuk Kelas MotoGP Semoga Ada Yang Menawar Kita Dari Kemarin Kita Tidak Ada Tawaran Apakah Kita Tidak Menarik Lagi Kelas Milan Kelas MotoGP Karena Kita Tidak War Cut Lagi Saya Nuga Poin Kam Sejut Tapi Saya Juga Heram Kenapa Tidak Ada Yang Menawar Kita Untuk Kontrak Di Kelas MotoGP Padahal Ada Sih Demis Bersia Itu Bukan Di Kelas MotoGP Melainkan Di Kelas Moto Tindy Untuk Bertahan Kalau Di Kelas Moto Pursi Seluruh Tindy Yang Menang Tindy Tindy Dulu Kemudian Prosistik Atau Tertama Menang DKS DIT Agar Bisa Menembangkan Skill Lagi Dan Tahun Tidak Tidak Matang Itu Bisa Kelas Mereka Saya Pikir Begitu Kalau Tidak Ada Tim Yang Menawar Kita Dan Tidak Belum Bisa Menjadi Pasal Dengan Ya 2 Menin 12 Detik Terpinggal 2 Detik Saja Dari Aaron Canik Tapi Yang Aslinya Kita Berada Di Posisi Ke 29 Dengan Keterpukat Ini Akan Kita Mereka Bisa Merebut Posisi Tertana Apapun Kesehatan 2 Setik Setidak Bisa Ini Menisahkan Wala Pelagi Kita Bisa Apacu Pelagi Alon Solofus Mereka Jauh Saja Dengan Kita Tertinggal Dengan Dia 12 Detik Apalagi Semarun Kanik Dan Masih Sekut Tung Pastinya Akan Tukup Jauh Kanik Kanik Di Asia Dia Sangat Percaya Diri Sekali Karena Dia Berhasil Merebut Posisi Pertama Saat Di GP Australia Tidak Bisa Menegah Dia Hingga Membuatkan Dia Sendiri Menang Set Di Posisi Pertama Sedangkan Untuk Rekansut Tinnya Yaitu Dore Navarro Jika Air Ini Sudah Cukup Confire Tapi Tidak Seperti Rekansut Tinnya Ya Joran Kanik Yami Oke Kanik Sampai Cantik 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 Kita Meremaikan Perebutan Posisi Pertama Yang Diperebutkan Oleh Aron Kanik Cantik 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 Masa Scooter Dan Juga Siapa Satu Lagi Pedro Acosta Sebetulnya Saya Pikin Aron Kanik Yang Jadi Jual Ratatna Liasanya Cepat Sekali Dapalagi Saya Kemarin Sari Saya Dibati Tentenjar Sudah Terpili Dalam Nolkoma Drak Seperti Nolkoma Nolkoma Menik Kita Kepin Sama Drak Drak Australia Dan Drak Semoga Saja Drak 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 Yang Menyimpal Atau Kita Bisa Mereward Posisi Aron Kanik Tari Sampai Cantra Berhasil Kembali Memperate Aron Kanik Dan Tom Drak Berhasil Memperate Aron Kanik Oke Masa Scooter Malahan Tari Seperti Nga Sangat Seru Sekali Perebutan Posisi Puncak Yang Kita Tidak Bisa Rana Kanik Itu Karena Kita Justru Lohan Sajing Membuat Kita Harus Puas Di Posisi Terakhir Di Moto2 Malaysia Atau Sepang Grand Bridge Baik Kalian Al Solofest Dan Juga Simeon Corsi Berada Di Posisi 27 Dan 28 Karena Memang Kan Itu Posisi Indial Mereka Untuk Lair Rating Kembali Kini Kekungan Ter Dua Dan Ya Doa Dixon Kali Ini Memerabut Posisi Pertama Kekali Ini Doa Dixon Dan Simeon Corsi Berada Di Posisi Ketama Terus Ayolah Simeon Kekantra Menangkan Agar Bisa Menjadi Juara Atau Runner Up Grasm Di Bawah Kita Memang Simeon Bisa Lagi Dapat Untuk Dan Erbolino Sari Karena Kita Dia Tidak Bisa Melalui Kembali Sepertinya Posisi Erbolino Tergeser Oleh Simeon Kya Chandra Ataupun Obura Yang Berhasil Melalui Kembali Karena Dia Terkena Pak Kitan Tapi Hila Membuat Dia Tidak Bisa Kembali Saya Terpikir Sini Itu Karena Dia Terpikir Di Belakang Kita Atau Di Sebelah Kita Yang Membuat Saya Berpikir Dia Tidak Bisa Membuat 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 Ada Membuat 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 Bagian Belakang Motor Yang Membuat Kita Tidak Bisa Berada Di Posissi Belakang Kata Paling Lidik Ini Karena Jika Tidak Ditabrak Tadi Si Saya Bikir Simeon Masih Berada Di Posis Ke 29 Dan Ya Kita Tidak Akan Tertinggal 12 Detik Nah Ini Cuma 6 Atau 5 Detik Saya Tapi 12 Detik Ini Lumayan Dan Kita Kemarin Saja Tertinggal Berapa Detik Saat Kita Teras Atara 2 Detik Ini Sudah Lumayan 12 Detik Oke Kali Ini Tersesai Tinggal 2 Tekungan Lagi Dan Kali Ini Hitungan Ke 14 Sepang Mereka Sepertinya Menjadi Juara Atau Denik Saya Sudah Lupa Sepertinya Sih Arun Khan Atau Songkya Jandra Saya Jika Perang Tau Antara Mereka Berdua Saya Pikir Arun Khan Yang Gendera Oke Ini Inilah Dia Final Atau Final Sektor Moto To Sepang Grand Fix Hingga Pembetar Air Gaming Hanya Bisa Finish Di Posisi 29 Lagi Dan Kita Akan Tau Siapa Yang Menjadi Juaranya Oke Selamat Untuk Arun Khan Benarkan Arun Khan Yang Berhasil Menjadi Juara 28 Berturut Arun Khan Berhasil Menjadi Juara Wah Sangat Impresif Sekali Untuk Arun Khan Dan Juga Som Kacantra Yang Berhasil Merangsek Kepus Kedua Dari Awal Dia Memang Supuk Kuat Dan Sedangkan Keputu Narbolina Dia Tidak Tergusur Kan Dia Sepertinya Tidak Kenai Tapi Keputu Tidak Kenai Dengan Kipa Karena Jika Kenai Masajanan Tadi Maka Panjang Urusan Hati Oke Kalian Arun Khan Bisa Finis Senang Dan Obra Hanya Disa Finis Kiput Hits School Langkat Untuk Plasmen Pada Kali Ini Air Gaming Masih Menjadi Yang Pertama Kan Kita Di FN Diselagi Digeser Oleh Arun Khan Arun Benar 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 Arun Arun Sekaligus Dengan Merebut Volume Juara Di Australia Dan Kali Ini Di Sepangg Indonesia Saat Di Thailand Kemarin Dia juga Cukup Invesi Dengan Menudut Di Posisi 4 Atau 5 Dan Juga Di Jepang Dia Berhasil Merebut Volume Ketiga Dan Kani Untuk Krasmen Kali Ini Perebutan Gua Semakin Tentang Saja Persisa Tinggal 25 Poin Saja Saya Pikir Antara 2 Dan 5 Ini Masih Bisa Perluang Tukup Besar Dengan Syarat Oberhari Kisah Menudah Gua Di Pol Valencia Nanti Apalagi Cacandra Dan Gula Ton Beno Kalau Ingin Merebut Pod Bio Krasmen Kita Sudah Menudah Duara Dengan 284 Poin Saja Semoga Saja Kita Bisa Mengenam 300 Poin Di Valencia Nanti Dan Untuk Ideman Sanda Team Asia Kali Ini Masih Menerbut Posis Punic Chart Team Dengan Air Air Gaming 284 Poin Dan Juga Som Kecantra 189 Poin Gak Obunan Lagi Karena Obunan Tukup Tidak Jauh Dari Som Kecantra Oke guys Berikut saja Video Pada Kali Ini Ya Setelah Kita Sudah Menjadi Duara Dunia Kan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sini Video Bye Salam Herumigo Ciao